Tips usaha dari saya, yang pertama, kita perbaiki seluruh hubungan dengan Allah. Kembali lagi ke tawakan. Itu sebenarnya membuat pesimis hati kita sendiri, jadi kita harus... Yang pentingnya adalah bagaimana kita ngebangun ikatan emosi tadi. Pelanggan kita atau calon pelanggan kita terhadap produk kita, produk KM. Gimana sih orang itu tersenuh, jatuh cinta sama produk saya, service kita, maupun harga kita, maupun senyum kita bahkan yang ngejual. Nah itu, bagaimana menanamkan cinta di benak pelanggan kita maupun calon pelanggan terhadap kita, dan produk kita, dan nama kita.